Halo teman-teman, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat konektor masker lagi ya teman-teman. Tentunya dengan motif yang terbaru. Motifnya seperti ini. Di sini aku menggunakan dua warna ya. Nah, ini cara membuatnya sangat mudah dan simpel sekali. Untuk yang lagi belajar rajut atau pemula, pasti bisa membuatnya. Padahal bahan-bahannya, di sini aku sudah menyiapkan dua buah benang dengan warna yang berbeda. Ada warna pink muda dan pink tua ya teman-teman, atau warna fanta. Kemudian ada kore api, gunting. Di sini kalian bisa memilih salah satu untuk memutuskan benangnya nanti. Lalu ada dua buah kancing, ini dengan ukuran 1,3 cm ya teman-teman. Lalu ada jarum besar atau jarum tapestry dan hakpen. Di sini aku menggunakan hakpen dengan ukuran 3 dan 4 ya. Nanti yang aku pakai yang ukuran 3. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian, supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Nah, teman-teman, sebelum kita membuat konektornya, seperti biasa kita harus menyisakan benang kurang lebih panjangnya ada 15 cm. Ini nanti fungsinya untuk mengaitkan kancing di salah satu sisi konektor maskernya ya teman-teman. Langsung saja, langkah yang pertama kita membuat slipknot terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu setelah itu kita membuat 48 rantai ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 4, 7, 4, 8. Nah, teman-teman, ini kita sudah membuat 48 rantai. Jika ingin lebih panjang lagi, bisa ditambah dengan kelipatan 4. Setelah itu, kita tambah plus 1 ya. Nah, ini panjangnya kurang lebih ada 17 cm ya teman-teman. Lalu, kita tambah dengan 1 rantai. Kemudian, di lubang rantai yang kedua dari hak pen, 1, 2, kita isi dengan 1 single crochet. Di lubang rantai yang selanjutnya, kita isi dengan 1 single crochet. Di lubang rantai yang selanjutnya, kita isi dengan 1 single crochet. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Lakukan cara yang sama sampai di ujung rantai sini ya. Nah, teman-teman, ini kita sudah sampai di ujung rantainya. Di ujung rantai, kita isi dengan 3 single crochet ya teman-teman. 1, 2, 3. Lalu, di lubang yang selanjutnya ini, kita isi dengan 1 single crochet. Di lubang yang selanjutnya, kita isi dengan 1 single crochet. Nah, lakukan cara yang sama ya teman-teman, sampai di ujung fondasi sini ya. Ini nanti, jika kita isi dengan 1 single crochet di setiap lubangnya, nggak akan seperti ini ya teman-teman, nggak akan keriting. Nah, teman-teman, ini kita sudah sampai di ujung fondasinya ya. Di ujung ini, kita isi dengan 2 single crochet. 1, 2. Nah, teman-teman, sebenarnya yang di lubang ujung ini sudah ada 3 single crochet ya teman-teman. Yang awal single crochet-nya sudah kita buat tadi ya. Lalu, setelah seperti ini, nanti kita slip tit di sini ya teman-teman. Sekaligus pergantian benang menggunakan warna pink muda. Nah, fondasinya seperti ini ya teman-teman. Sudah tidak keriting ya. Langsung saja kita akan mengganti warna. Nah, ini kita buat slip knot ya teman-teman. Seperti ini. Lalu, kita tarik. Seperti ini ya teman-teman. Lalu, kita membuat 3 rantai. 1, 2, 3. Kemudian, di lubang single crochet yang keempat, kita hitung dari yang awal sini ya. 1, 2, 3, 4. Di lubang single crochet yang keempat, kita membuat 4 double crochet. 1, kita ulangi. 2, 3, 4. Lalu, kita mengambil 1 rantai. Kemudian, kita mengambil 4 double crochet lagi di lubang single crochet yang keempat. 1, 2, 3, 4. Kita mengambil 4 double crochet. 1, 2, 3, 4. Lalu, mengambil 1 rantai. Kita mengambil 4 double crochet lagi di lubang single crochet yang keempat. 1, 2, 3, 4. Membuat 4 double crochet ya, teman-teman. Nah, hasilnya jadinya seperti ini ya, teman-teman. Dan, lakukan cara yang sama sampai di ujung fondasi sini ya. Di ujung fondasi sini. Teman-teman, ini sudah sampai ujung ya. Lalu, setelah seperti ini, kita mengambil 3 rantai. 1, 2, 3, kemudian kita slip stitch di lubang single crochet yang keempat. 1, 2, 3, 4. Kita slip stitch, lalu kita slip stitch lagi di lubang single crochet yang selanjutnya. Nah, motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya, teman-teman. Lalu, langsung saja kita lanjutkan. Setelah seperti ini, kita mengambil 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu, kita mengambil 4 double crochet di lubang single crochet yang keempat. Kita hitung dari sini ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Di lubang yang keempat ini, kita mengambil 4 double crochet maksudnya ya. 1, 2, 3, 4. Lalu, setelah seperti ini, kita mengambil 1 rantai. Lalu, kita mengambil 4 double crochet lagi di lubang single crochet yang keempat. 1, 2, 3, 4. Di lubang yang keempat ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya jadinya seperti ini ya, teman-teman. Lakukan cara yang sama sampai di ujung fundasi sini ya. Nah, teman-teman, ini kita sudah sampai di ujung ya, jadinya seperti ini. Lalu, setelah seperti ini, kita langsung saja membuat 3 rantai. 1, 2, 3, 4. Lalu, kita slip tit di lubang single crochet yang keempat. 1, 2, 3, 4. Kita slip tit ya, teman-teman. Lalu, kita slip tit lagi di lubang single crochet yang selanjutnya. Lalu, kita slip tit lagi di lubang single crochet yang selanjutnya. Kita mengambil benang yang warna merah, yang warna pink tua ini ya, teman-teman. Seperti ini. Lalu, setelah itu kita mengambil 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu, kita mengambil 1 double crochet di lubang single crochet yang kedua. 1, 2. Di lubang yang ini, kita mengambil 1 double crochet. Lalu, setelah itu kita mengambil 1 rantai. Kita mengambil 1 single crochet di lubang double crochet yang ketiga. 1, 2, 3 di lubang yang ini. Lalu, kita mengambil 1 rantai. Kemudian, kita membuat 1 double crochet di lubang single crochet yang kedua. 1, 2. Yang tengah-tengah ya, teman-teman. Lalu, kita membuat 1 rantai. Kita membuat 1 single crochet di lubang double crochet yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu, membuat 1 rantai. Kemudian, membuat double crochet di lubang single crochet yang kedua. 1, 2. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu, membuat 1 rantai. Kemudian, membuat 1 single crochet di lubang double crochet yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu, membuat 1 rantai. Membuat 1 double crochet di lubang single crochet yang ketiga. 1 single crochet yang kedua ya, teman-teman. Maksudnya, 1, 2. Yang tengah-tengah ini ya. Nah, seperti ini. Jadinya, seperti ini ya, teman-teman. Lakukan cara yang sama. Sampai di ujung sini ya. Nah, teman-teman. Ini sudah sampai di ujung ya. Lalu, setelah seperti ini, kita mengambil 3 rantai. 1, 2, 3. Kita slip-tick di lubang yang tengah ini ya, teman-teman. Di lubang ini, slip-tick 2, 1, 2. Kita slip-tick. Lalu, kita slip-tick lagi di lubang yang selanjutnya. Nah, seperti ini. Motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya, teman-teman. Langsung saja kita membuat yang sebelah kiri. Lalu, kita mengambil 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu, kita mengambil 1 double crochet di lubang single crochet yang kedua. 1, 2. Seperti ini. Lalu, mengambil 1 rantai. Kita mengambil 1 single crochet di lubang double crochet yang ketiga. 1, 2, 3. Mengambil 1 rantai. Membuat 1 double crochet di lubang single crochet yang kedua. 1, 2. Mengambil 1 rantai. Lalu, mengambil 1 single crochet di lubang double crochet yang ketiga. 1, 2, 3. Mengambil 1 rantai. Kemudian, kita membuat 1 double crochet di lubang single crochet yang kedua. 1, 2. Nah, motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya, teman-teman. Lakukan cara yang sama sampai di ujung sini ya. Nah, teman-teman. Ini kita sudah sampai di ujung ya. Lalu, setelah seperti ini, kita mengambil 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu, kita slip it di lubang yang ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu, kita slip it lagi di lubang yang ini ya. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Motif yang dihasilkan. Ini tinggal kita gunting. Kita berisisa benang. Dan ini kita berisisa benang sedikit saja. Yang kita gunakan untuk menjahit nanti warna pink tua ini ya, teman-teman. Menjahit kancingnya. Yang ini tinggal kita... Tali seperti ini. Tinggal kita rapi-rapikan ya, teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Tinggal kita beri kancing di kedua sisinya. Seperti ini ya, teman-teman. Akan aku beri kancing terlebih dahulu. Nah, teman-teman. Hasilnya jadinya seperti ini ya, setelah diberi kancing di kedua sisinya. Motifnya sangat cantik sekali. Bagi teman-teman yang penasaran gimana cara membuatnya, ikuti terus videoku ya. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.